Hai Sob, balik lagi di channel Youtubenya Maksimal Konveksi Banyak yang nanya nih soal produksi rompi yang bagus pakai bahan apa ya Sebenernya sih semua bahan bagus tergantung kebutuhan masing-masing saja ya Video yang mimin buat bertujuan agar Sobat Maksimal mengetahui jenis bahan dan detail yang pernah kami buat ya Langsung aja tonton videonya sampai habis Yang pertama ini adalah bahan drill, puring dalam memakai bahan asahi, memakai kantong tempel, plus kanting cetet krum Ada kombinasi 3M nya ya, dan aplikasi ini memakai bordir komputer Karakterisik bahan ini adalah memiliki tekstur pintalan diagonal atau garis miring Kainnya tidak mudah kusut, dan tenunan kainnya kuat dan kokoh Bisa kita lihat 3M dan kombinasi warna bahannya Yang kedua adalah bahan Taslan Seperti yang satu ini ya, karakterisik bahan ini adalah anti air, angin, jamur, dan minyak Kapasitas ini 70-80% ya Sob Tidak mudah sobek, dan permukaannya lembut Apalagi dalaman puringnya ini, dia memakai kaos Sob Lihat, bordir komputernya sangat padat ya Kombinasi bahan merah dan hitam Nah, untuk saat ini sampai situ aja ya Sob Bukan berarti di luar bahan yang mimin rekomendasi itu jelek Jadi tergantung kebutuhan masing-masing saja ya Sob Tunggu video menarik lainnya See you